Selamat pagi Selamat pagi Tadi subuh kakak ulang tahun Hari Sabtu mau ulang tahun Mau berenang tapi Tapi gak diwalaikan Cuman om-om kantor doang Sama mbak Sekarang kopi lagi apa? Sekolah ya? Sekarang ada kolas berapa? Tiga Kasih lihat temen-temennya Banyak ya? Ada berapa? 22 Online money Online money Gede Tapi tetap semangat kan? Soalnya Sekarang lagi belajar apa? Enggak lagi Cuman lagi masukin Masukin apa? Masukin yang ops Perkenalan sama temen-temennya Bukan ini untuk pencet komis atau enggak ke temen Nah terus sekarang lagi ngobrol atau apa? Iya Lagi Gak habis Jadi lagi bantuin Untuk masukin kayak dede Aduh kan mati lagi Udah ada ruangan Buat sekolah Kenapa di kamar? Jadi mau nyedi kamar Wang ini bunting So disini Karena apa? Gak tau Bapak jagain dede Jadi Eko ya Ini bapak mati aja Kalau enggak dihitungin Bapak mati Iya Bukan Karena dede gak pegang Jadi mati Komputernya Iya Harus disetting tuh Jangan nyala terus ya Iya betul Ini ayah Udah tinggal Udah Udah ngeheng Iya Berarti harus beli satu-satu Ini juga harus Enggak ayah mau pake macbook Uangnya belum cukup Tapi ayah punya komputer Banyak Kan komputer nih Nah gak ada pada laptop Ya itu kan buat kerja Ini laptopnya udah ngeheng banget tau ya Dedeh kalau nyalain gak bisa Terus dia mau Mau gini-gini Tetep gak bisa Kayak Dedeh mau giniin ayah Ayah Misalnya ada disini Ada disini Disini Jadi gak bisa dia Cuman gini-gini Jadi harus beli baru aja nih Lu Uangnya Uangnya mana Kok uangnya Kau harus beli baru laptop Uangnya mana Di calonan Udah ada uangnya Asik dong Alhamdulillah Uangnya gak keluarin duit Cukup emang ya Uangnya 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 bagiannya Berapa sih Wah mahal deh Bapak 25 juta Eh tadi berapa 3 atau 5 sih 2 juta 2 juta 25 25 juta Dapat 10 Berarti satunya berapa 1 1 harganya 25 juta Kalau 25 juta Dapat 10 Berarti Satu Harganya berapa 5 1 2 3 2 3 3 4 4 5 6 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 10 9 10 10 10 10 11 12 11 11 12 13 15 15 15 15 15 16 ya deh ya ya ayah jangan deket-deket suaranya ayah ayah iyalah pencitraan iyalah pencitraan lah harus pencitraan ayah ayah ada ayah Kaudi jadi banyak ada untuk kakak tau tapi dia mau ngasih tau pasti kakak kan senang kakaknya pakai uang siapa Bunda tapi Bunda yang enggak bu oh iya sama goji bobat besar banget nggak apa-apa lah udah-udah kadung adunya panik what ya beginilah nasib sekolah online ayah nomornya ayah ada di sini nih Aduh ayah sih kok bisa masuk tuh Abang siapa itu isi ayah sih kok ayah lah kan ayah itu namanya sementara kalau apanya sekolah yang ini tetap asyik tidur dur 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 tidur semalam tidur enggak tenang Aiko jadi semalam Aiko bobotnya enggak tenang karena karena iya jam satu baru baru tidurnya karena kakak kan disurpresi kan pake kado itu sama juga kan minum itu nah sama ayah kan dikasih kado dulu ayah ayah kamu bisa kasih lihat semua orang ini ya teng 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 habis itu pas kakak liat ade di atas rumah tidur tereh 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 semalam tidur enggak nyenyak karena karena bukan karena kayaknya Aiko digaguin deh semalam karena tiba-tiba dia kaget gitu kayak yang karena kemarin kan baru pertama kali Aiko pergi keluar rumah terus lama di kantor makanya kemarin di kantor Aikonya gak bisa tidur di apa namanya oke men oke gak bisa tidur di ini loh jadi gak ada jadi gak ada udah gak ada jadi jadi kemarin Aiko tuh gak mau tidur di ini di strollernya dia mingkanya digendong terus makanya dari semalam tiba-tiba kaget nais kenceng enggak karena dia kaget kaget aja juga ngapain sih dibawa ke kantor coba ya maaf maaf salah ayah maaf ya itu kan tempat baru Aiko kaget 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 Aiko nya lupa kalau disana iseng hatinya jadi gangguin jadi gangguin itu menurut penerawangan Dede harusnya Dede jagain dong kan Dede bisa melihat jadi bisa tahu kasih tahu dong hatinya enggak kok tapi dia gak pernah lihat sama sama Aiko enggak maksudnya tapi ayah kenapa sih hantu itu sukanya di di tangga selalu di tangga kalau enggak enggak lewat di tangga ada di bawah tangga gitu kok yang merinding Dede Dede mau kasih Dede mau kasih tahu apa cucinya ya pertama bajunya putih oke rambutnya hitam oke matanya putih oke mukanya putih mulutnya kayak habis kayak pokoknya kayak tajam gitu tapi Dede belum pernah lihat kayaknya Dede udah pernah lihat mukanya di kamar mandi tapi kalau kalau yang Dede gak pernah lihat itu pas di kamar mandi sini dia ngintip Dede pas pas ini pas apa pas mandi makanya Dede biasanya kalau mandi Dede suka tapi Dede gak takut kan sebenarnya enggak terus terus habis itu pernah ada yang turun tangga turun tangga turun tangga kita turun tangga situ yang gede terus ada di dalam kamar sini iyalah pasti adalah di setiap ruangan pasti ada itu kayaknya yang bisa bisa yang naik bantal atau yang naik selingut maksudnya iya pertama kali terjadi di gangguin pas ditarik rental Dede gimana subuh-subuh gimana di kau dulu disini disini iya 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 simbol tadi kan lagi pakai di kaki terus tiba-tiba kayak ada yang megang langsung agak tarik tapi dikit doang kayak gitu dia kayak pindah gitu apa kak iya bun semalam kenapa Aiko kenapa ada mungkin di gangguin disalam kenal iya ya kemarin kita ke kantor maaf ya ayo pikiran dia soalnya baru pertama kali kan keluar itu juga iya masian semalam tidur kaget-kagetan terus berkaget nangis kenceng banget dikit ngeliat sesuatu gitu loh kayak gitu sekarang baru enak tidurnya jadi mau mandi jadi ini ayo yaudah pamit terima kasih sudah penciptaan hari ini selamat 10 tahun jadi enak yang pintar soleha makin cantik katanya ada mbak dipukul sama siapa sama itu di kamar hobi hantu sebelah sini terus katanya yang hantu ini dilihat sama kayak yang mbak lihat dibawa di dapur udah orang kita mau panggit rembal ngomongin hantu assalamualaikum bom salam baiklah te